Hewan unik yang bisa hidup ratusan tahun. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki empat yang termasuk golongan reptil dan memiliki cangkang yang keras dan kaku yang menutupi punggung dan perutnya. Kura-kura adalah hewan yang memiliki banyak keunikan dan menarik untuk diketahui sebagai berikut. Kura-kura dapat merasakan sentuhan walau di bagian tempurungnya, karena di dalam terdapat pembuluh darah. Tempurung kura-kura juga berfungsi sebagai pelindung dari predator dan cuaca. Kura-kura tidak memiliki gigi, tetapi bagian moncong mulutnya sangat keras sehingga berfungsi sebagai pengganti gigi untuk memotong makanannya, kemudian juga memiliki leher yang bisa memendek dan memanjang. Beberapa jenis dapat menarik masuk kepala, kaki, dan ekornya ke dalam tempurungnya, sehingga dapat menyelamatkan diri jika berhadapan dengan predator. Namun, beberapa kura-kura primitif, seperti penyu, tidak dapat melakukan hal ini. Kura-kura bergerak sangat lambat di daratan, tetapi sangat cepat di air. Dia memiliki cakar pada keempat kakinya yang berfungsi sebagai alat bantu berjalan dan berenang. Hewan ini bisa hidup di berbagai tempat, mulai dari gurun, padang rumput, hutan, rawa, sungai, dan laut. Mereka ada yang bersifat pemakan tumbuhan, pemakan daging, atau campuran. Kura-kura merupakan salah satu hewan yang memiliki masa hidup yang panjang. Beberapa jenis dapat hidup hingga ratusan tahun. Yang tertua dan pernah diketahui adalah Jonathan, yang berusia sekitar 189 tahun. Jenis terbesar adalah penyu belimbing, yang karapasnya dapat mencapai panjang 300 cm, dan yang terkecil adalah kura-kura mini, yang karapasnya hanya sepanjang 8 cm. Makanan Makanan kura-kura berbeda-beda tergantung pada jenis, umur, dan habitatnya. Secara umum, ada beberapa jenis makanan yang bisa diberikan, yaitu Buah-buahan seperti pir, apel, pisang, dan pepaya bisa menjadi sumber vitamin dan serat. Buah-buahan juga bisa membantu menjaga sistem pencernaan agar lancar. Kemudian sayuran seperti selada, sawi, wortel, bayam, dan sayuran hijau lainnya bisa menjadi sumber kalsium dan zat besi. Kalsium sangat penting untuk pertumbuhan dan kekuatan tempurung. Kelompok daging seperti daging sapi, daging ayam, atau daging ikan bisa menjadi sumber protein dan lemak. Protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otot. Namun, daging harus dimasak terlebih dahulu tanpa bumbu dan dipotong kecil-kecil sesuai ukuran mulut kura-kura. Ikan dan serangga seperti ikan tawar, jangkrik, cacing, dan mealworm bisa menjadi sumber protein dan mineral. Ikan dan serangga adalah makanan alami di habitat aslinya, terutama untuk kura-kura air dan kura-kura Brazil. Telur juga bisa menjadi sumber protein dan kolesterol. Telur bisa direbus dan dikupas kulitnya sebelum diberikan kepada kura-kura. Makanan lainnya adalah pelet yang praktis dan mudah didapatkan. Pelet biasanya mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh kura-kura. Namun, pelet harus dipilih dengan baik dan sesuai dengan jenis dan umur. Itulah beberapa jenis makanan yang bisa diberikan. Selain itu, kura-kura juga membutuhkan air bersih yang cukup untuk minum dan berenang. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tempat tinggal mereka agar terhindar dari penyakit. Ciri-ciri jantan dan betina Kura-kura betina biasanya memiliki cangkang yang lebih pendek, lebih lebar, dan lebih datar. Sedangkan jantan memiliki cangkang yang lebih panjang, lebih ramping, dan sedikit cekung. Cangkang jantan yang cekung berfungsi untuk menyesuaikan dengan cangkang betina saat kawin. Warna cangkang juga bisa berbeda antara jantan dan betina dalam beberapa spesies. Misalnya, kura-kura jantan memiliki warna yang lebih gelap. Plastron adalah bagian bawah cangkang yang menutupi perut kura-kura. Plastron jantan berbentuk cekung ke dalam, sementara plastron betina memiliki bentuk yang rata. Plastron jantan yang cekung memberikannya ruang di perut yang lebih luas saat mengandung telur. Ekor kura-kura jantan lebih panjang, lebih besar, tebal, dan berotot, serta cenderung melipat ke kanan, sedangkan ekor betina lebih pendek, lebih kecil, tipis, dan kurang berotot, serta cenderung melipat ke kiri. Ekor jantan juga memiliki kloaka, yaitu lubang kelamin, yang lebih jauh dari pangkal ekor. Kuku kaki jantan biasanya lebih panjang dari kuku kaki betina. Kuku kaki jantan berfungsi untuk memegangi betina saat kawin. Kepala kura-kura jantan dan betina juga bisa berbeda dalam beberapa spesies. Misalnya jantan memiliki kepala berwarna kehijauan dengan sisik kaki berwarna merah atau jingga, sedangkan betina memiliki kepala berwarna coklat atau kuning dengan sisik kaki berwarna hijau atau coklat. Perkembang biakan Kura-kura berkembang biak dengan cara bertelur, ovipar, dan harus mencapai kedewasaan seksual sebelum bisa berkembang biak. Umumnya, jantan berusia minimal 3 tahun, sedangkan betina berusia minimal 5 tahun. Kura-kura betina bisa menyimpan sperma kura-kura jantan selama bertahun-tahun setelah kawin. Kura-kura memiliki musim kawin tertentu, biasanya pada bulan Desember hingga Juni. Saat kawin, jantan akan menggigit dan menggaruk leher betina, serta menggunakan cakar panjangnya untuk memegang cangkangnya. Setelah kawin, kura-kura betina akan bertelur paling banyak pada bulan Mei hingga Juli. Jumlah telur yang dihasilkan bisa bervariasi, mulai dari 1 hingga ratusan butir. Kura-kura betina akan menggali lubang di tepi sungai atau laut untuk menempatkan telur-telurnya. Kura-kura betina akan menutupi telur-telurnya dengan campuran tanah, urin, dan fesis. Campuran ini akan mengeras dan menjadi lapisan pelindung telur. Kura-kura betina tidak akan mengerami telurnya, melainkan meninggalkannya. Telur kura-kura akan menetas setelah 90 hingga 270 hari. Suhu lingkungan di sekitar telur akan mempengaruhi jenis kelamin embryo. Jika suhu lebih dari 29,5 derajat Celcius, embryo akan menjadi betina. Jika suhu kurang dari 28 derajat Celcius, embryo akan menjadi jantan. Bayi kura-kura akan tetap berada di sarangnya untuk makan dari dalam telurnya selama sebulan. Setelah itu, mereka akan keluar dari sarang dan mencari makanan sendiri. Bayi kura-kura sangat rentan terhadap predator dan kondisi lingkungan. Berbagai jenis kura-kura yang bisa dijadikan hewan peliharaan. Kura-kura Brazil yang merupakan jenis kura-kura air tawar, memiliki warna hijau dan bercak merah di dekat telinganya. Kura-kura ini mudah ditemukan dan dirawat, serta bisa hidup hingga 30 tahun. Kura-kura Ambon air tawar yang memiliki tempurung berwarna coklat dan bintik hitam. Kura-kura ini berasal dari Indonesia dan bisa tumbuh hingga 20 cm. Kura-kura pipi putih yang merupakan jenis kura-kura air tawar yang memiliki warna abu-abu dan garis kuning di pipinya. Kura-kura ini berasal dari Amerika Utara dan bisa hidup hingga 40 tahun. Kura-kura matahari yakni jenis kura-kura air tawar yang memiliki tempurung berbentuk bintang dan duri di pinggirnya. Kura-kura ini berasal dari Asia Tenggara dan bisa tumbuh hingga 25 cm. Kura-kura daun air tawar yang memiliki tempurung berwarna coklat dan pola seperti daun. Kura-kura ini berasal dari Asia Selatan dan bisa tumbuh hingga 18 cm. Kura-kura forsteni sebagai jenis kura-kura darat dengan tempurung berwarna kuning dan hitam. Kura-kura ini berasal dari Indonesia dan bisa tumbuh hingga 35 cm. Kura-kura cherry head yakni jenis kura-kura darat yang memiliki tempurung berwarna merah dan hitam. Kura-kura ini berasal dari Amerika Selatan dan bisa tumbuh hingga 50 cm. Kura-kura sulcata yang merupakan jenis kura-kura darat dan memiliki tempurung berwarna kuning dan coklat. Kura-kura ini berasal dari Afrika dan bisa tumbuh hingga 80 cm. Kura-kura leopard berupa jenis kura-kura darat yang memiliki tempurung berwarna kuning dan bintik hitam. Kura-kura ini berasal dari Afrika dan bisa tumbuh hingga 70 cm. Kura-kura Indian Star yang merupakan jenis kura-kura darat dan memiliki tempurung berbentuk bintang dan warna kuning dan hitam. Kura-kura ini berasal dari India dan bisa tumbuh hingga 25 cm. Demikianlah sedikit informasi mengenai kura-kura yang kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga menjadi tambahan wawasan dan hiburan bagi pemirsa semuanya.